salam teman-teman para pemirsa kita akan melanjutkan tutorial kita cara membuat brosur untuk sekolah menengah pertama atau SMP tampilannya seperti ini teman-teman silahkan nanti yang mau filenya kita akan share bantu subscribe dan tinggalkan di komentar kita langsung saja pada tutorialnya oke langkah pertama notif saja teman-teman nanti yang akan kita bagikan adalah file-nya yaitu .ai ya itu kompatibel dengan CorelDRAW nanti teman-teman cara menggunakannya tinggal di import saja dan linknya ada di deskripsi kita langsung saja pada tutorialnya di sini kita gunakan dulu dengan ukuran 4 dengan satuan cm setelah itu silahkan klik dua kali pada retangle tool seperti ini kita buat dulu margin margin untuk desain dan untuk tulisan ya kita buat dua step saja oke kita break dulu teman-teman di sini untuk ukurannya bisa disesuaikan juga nanti teman-teman tergantung dari kebutuhan aja ya kita break yang ini kita and group ya jadi dua kali setelah di di break dan di ungroup menggunakan tadi ya dari hasil dari kontur yang ini selanjutnya bagian belakang kita pilih warna putih dan bagian yang kedua kita beli warna abu saja sedikit ya yang depannya kita gunakan guideline dari objek manajer kita tinggal tarik saja bagiannya ini oke kita hilangkan dulu untuk sementara dan semuanya kita hilang ke masih saya untuk file nya kita hilangkan untuk outline nya oke kita lanjutkan pola nya untuk membuat layout ya di sini setelah bentuk seperti ini kita gunakan retangle tool membuat satu buah persegi panjang dengan pola vertikal atau portrait seperti ini kita klik dulu dua kali kita geser ya untuk kemiringannya teman-teman bisa disesuaikan atau ikut seperti yang saya lakukan aja seperti ini Oke kita gunakan disini ada set tool ya kita seleksi saja disini yang pertama kita tarik kita berikan sudut tumpul ini sama ya pada bagian yang ini teman-teman seperti itu kita bisa menggunakan satuan angka atau bisa menggunakan bagian langsung menggunakan set tool saja disini untuk edit corner together ya kita nonaktifkan bagiannya ini kita tambahkan terus sampai bentuknya mencapai batas maksimal ya jadi bentuknya sampai sini seperti itu kalau sudah lakukan hal yang sama ini bagian di sebelah bagian di bawah ya di sini kita tarik saja terus kita kopas saja disini angkanya ctrl C lalu bagian kanan ctrl P seperti itu tekan dan enter Oke ini sudah satu buah seperti biasa kita duplikat saja dulu kalau-kalau nanti kita membutuhkan kembali kita membutuhkan kembali sepertinya kurang sedikit ya kemiringannya Oke sekarang mulai kita simpan disini di bagian-bagiannya ya teman-teman ini untuk di bagian sebelah kiri kita lanjut di bagian bawah di sini ini untuk bagian sebelah kanan bawah ya Oke tinggal di klik kanan saja kita rapihkan dulu teman-teman pastikan kalau mau membuatnya di sini harus mengisi ya semuanya di bagiannya harus terpotong maksud saya harus terus terisi semuanya nanti bisa menggunakan sepertul untuk diperbaiki bagian atas kita pilih saja lalu tekan T ya lalu kita gunakan untuk layoutnya teman-teman bisa menggunakan disini smartfield di klik saja Oh sorry ini tidak terpotong kita kembali ya kita naikkan sedikit Oke supaya terpotong perbagian tekan T seperti itu ini juga sama ini juga sama jadi ini sudah ada perbagiannya seperti itu lalu kita klik kembali sudah berbagian sudah kita diisi kita isi dulu untuk bagian yang ini warna kuning untuk bagian yang ini warna putih saja teman-teman atau yang ini kita geser dulu ke sebelah kanan bagiannya gini disini bisa dilihat ya kita perbaiki di drag saja ini hilangkan dengan klik dua kali Oke selanjutnya untuk bagian semuanya kita sorot dulu lalu kita hilangkan outline nya sekarang tinggal kita buat disini bagian menggunakan eh ini ya kita kontur ya kita drag saja seperti ini disisakan sedikit saja teman-teman konturnya ke internal ya atau ke intern setelah itu kita gunakan disini ada two-point line ya kita garis Oke disesuaikan dulu agar tidak terlalu lebar atau bagian mana saja yang akan kita gunakan kita coba untuk ininya bagian konturnya kita perbaiki dulu sekitar 0,5 mungkin ya Oke sepertinya kurang lebar nanti untuk deskripsi 0,2 mungkin Oke setelah itu teman-teman kita gunakan disini untuk garis ya ini dibatasi karena bagian atas nanti akan kita gunakan untuk background dan sedangkan bagian bawah untuk deskripsi kita break dulu ya yang tadi untuk konturnya klik kanan pada kontur atau pada objeknya dicoba saja lalu nah ini sudah ada ya teman-teman cuman di bawahnya ini masih belum masih lancip ya kita bisa di betulkan nanti menggunakan Smartpill maaf maaf maksudnya menggunakan set tool lalu kita gunakan disini kita bagi dua saja teman-teman klik kanan lalu tim trim ya nah disini klik kanan lalu break Oke ini menjadi dua bagian seperti ini dan sekarang kita buat ini sudutnya menjadi tumpul kita bisa menggunakan set tool ya di sini caranya tinggal klik saja dua kali seperti ini lalu bagian yang tengahnya kita delete Oke seperti itu ini bisa kelihatan sudah tumpul tinggal dikurangi tinggal dikurangi saja kalau tidak ingin berubah ininya teman-teman bisa dipilih atau diganti menjadi cup ya oke lakukan hal yang sama untuk sudut yang lain ini perlebarannya sampai mana kita delete dan ini kita ubah menjadi di complete saja bentuknya menjadi seperti ini bagiannya pun juga sama ini kita delete lalu yang ini kita convert dan tinggal kita tarik Oke kalau di ilustrator ini sebenarnya lebih mudah ya kita tinggal menggunakan eh direction tool lalu diubah saja satu persatu cara otomatis tinggal ditarik tapi di Corel Draw saya menggunakan caranya seperti ini barangkali teman-teman ada yang bisa lebih mudah bisa di informasikan Oke ini juga ganti menjadi cup ya ini sudah cup teman-teman dibuat cup itu supaya sudut sebelah kirinya tidak ikut berubah ya Oke tinggal di bagian atas seperti ini ya ini kita buang dan kita lakukan beberapa hal juga yang sama seperti itu yang terakhir klik saja dua kali dan ini kita buang iya iya kita pilih cup ya oke ini juga sama kita pilih cup nanti teman-teman bisa disesuaikan saja ya untuk lengkungannya oke ini sudah ada bagian ini sementara kita buang dulu teman-teman kita lanjutkan layoutnya disini sudah saya buat ya untuk palet warnanya yang ini warna abu-abu yang ini warna orange teman-teman sedangkan yang belakang disini kita buat warna ungu dulu seperti ini selanjutnya kita masukkan model ya model dan background ya kita masukkan saja ke dalam Corel draw nya tinggal di drag teman-teman bagian yang belakang yang ini kita isi background kita duplikat dulu backgroundnya kita drag saja seperti ini Oke kita turunkan ke bawah order to backpage ya Oke yang ini kita duplikat dulu ctrl c ctrl p ya klik kanan lalu power clip oke seperti itu bagian yang ini kita seleksi lalu kontrol home ya menjadi sudah ada sudah masuk sebentar ada yang tertinggal ya di seleksi dulu bagiannya ini dan bagian yang biru ya bagian yang biru Oh yang ini harusnya ada di bawah sebentar kita butuhkan dulu yang ini di ataskan dan gambar yang background kita turunkan dengan ctrl back down sampai berada di bawah warna ungu yang ini ya sebentar Oke seperti ini jadi bentuk bentuk warna ungu itu ada di bagian atas dari background selanjutnya tinggal kita gunakan transparan tool saja kita drag seperti ini sudah kelihatannya yang ini masih pilihnya 0 dan yang ini kita kurangi saja oke oke seperti itu iya seperti ini kurang lebih teman-teman tinggal nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan saja ya jika ingin lebih fleksibel teman-teman bisa menambahkan disini untuk transparan toolnya seperti ini ini tinggal di nolkan dan ini bisa ditambahkan untuk menambahkan efek transparansinya ya oke silahkan explore sendiri selanjutnya kita masukkan modelnya disini tepat berada di atas bagian layout ya disini oke maaf maksudnya bagian tempat model saja kita lanjutkan ke dalam membuat polet ya teman-teman disini di tekan ctrl home dulu seperti itu lalu kita perbesar poletnya dibuat di belakang ya disini kita perkecil model dulu disesuaikan untuk bentuknya seperti ini kurang lebih teman-teman kita seleksi bagian yang depan yang ini sudah disimpan barusan dengan eh bagian yang gradasi ya seperti itu jadi dua diseleksinya terus terus-terus dengan intersection seperti itu kita beri dulu warna ungu ya hasil intersectionnya teman-teman seperti ini lalu kita delete saja bagian ini tidak perlu kita hilangkan untuk outline nya dan kita turunkan bagian ke bawah atau bagian model yang ini kita kontrol home maaf maksudnya bagian dibawah kontrol home kalau warnanya ingin lebih variasi lagi bisa menggunakan transparan tool kita bisa menggunakan screen teman-teman atau bisa menggunakan color ya disini ada color brand seperti agak hitam-hitam bisa multiply dan lain-lain ya nanti teman-teman bisa disesuaikan dengan keinginan saja ya oke kita pilih screen saja lah yang ini kita naikkan ke atas dengan kontrol home seperti itu sebentar sepertinya terlalu menyala ya kalau untuk screennya kita pilih kita pilih overlay saja overlay Oke untuk uniform dan transparansinya teman-teman bisa ditambahkan atau dikurangi ya seperti itu nanti untuk warna ini teman-teman bisa disesuaikan atau dengan mode juga normal juga bisa seperti itu sekarang modelnya kita naikkan ke atas dengan kontrol home ini juga sama dengan kontrol home selanjutnya pada bagian yang ini kita isikan background yang background ini kita ctrl-c ctrl-v dulu ya kita duplikat setelah itu kita power clip oke ini sudah kita turunkan ke bawah dengan ctrl-backdown seperti itu lalu kita gunakan transparan tool ya kembali kita drag saja yang ini kita 0% sedangkan panjang tengah kita buat ya ini kita tambahkan saja sedikit Oke bisa lebih di custom juga teman-teman iya seperti itulah kurang lebih teman-teman bisa disesuaikan layoutnya ini sudah beres ya sekarang tinggal kita masukkan deskripsi kita masukkan deskripsi pada bagian deskripsi seperti biasa tinggal dimasukkan tulisannya saja disini ada text tool masukkan logo dan lain-lain ya supaya lebih cepat saya sudah siapkan di bagian bawah disini teman-teman di bagian ini saya sudah saya siapkan untuk deskripsinya tinggal kita digeser saja di sebelah kanan ya di sini ada nama sekolahnya tinggal kita masukkan untuk logo ya logo sekolah kita drag saja kedalam Corel draw nya kita masukkan 5% supaya lebih cepat ya supaya rapih teman-teman munculkan kembali untuk guideline yang sudah dibuat tadi oleh kita di bagian awal tekan disini kita grup dulu untuk tulisannya lalu tekan eh eh sorry untuk bagian logonya kita naikkan ya sebentar ini harusnya di lock saja supaya tidak mengganggu seperti barusan oke kita samakan simpan di pojok pojok kanan atas untuk logo sedangkan bagian yang lain di sini ada icon social media yang juga sama pojok kanan kiri ya jangan lebih melebihi guideline oke selanjutnya untuk promo disini disimpan oke selanjutnya disini ada diskon untuk pendaftaran kontrol home saja teman-teman bukan diskonya jadi bebas pendaftaran bebas uang pendaftaran maksudnya yang ini sama di bagian bawah kontrol home kembali dan sisanya kita drag ini seputar gelombang ya gelombang pendaftaran dan beasiswa juga ada barcode jika eh melakukan pendaftaran melalui link ya bisa link atau barcode sosial media maksudnya barcode WhatsApp atau dan lain-lain lainnya bisa disesuaikan Oke kita hapus dulu bagian yang tidak penting teman-teman ya ini hapus ini juga sama kita hapus tekan F4 Oke kayak lainnya kita hilangkan Oke sepertinya ini dulu teman-teman untuk tutorial kali ini terima kasih sudah menonton mohon maaf bila ada gambar yang tertinggal atau ada bentuk yang tidak sesuai atau bentuk yang tidak termasukkan kehilafan dan kesalahan admin nanti file-nya silahkan digunakan bisa langsung dicek di deskripsi terima kasih salam belajar nasya channel kita gunakan kontrol home ya teman-teman hasil dari intersectionnya jadi kita simpan di atas ya kontrol home Oke tidak bekerja kita coba dicek dulu Oh yang ini kita beri dulu warna ungu ya sudah dikontrol home barusan tinggal diklik dulu kasih warna ungu rumah 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 p run rumah Terima kasih.